Intro Selamat datang kembali di channel pegawai jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Suku Batak adalah salah satu suku yang cukup terkenal di Indonesia Hal ini karena ciri khas dari intonasi suara yang tinggi Dan orang-orang yang cukup terkenal dari suku Batak tersebut Suku Batak yang telah banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia Sama seperti suku Jawa yang tersebar di banyak daerah Suku Batak banyak mendiami daerah Sumatera Utara Dengan banyak marga yang lebih dari 200 Mengulas lebih jauh tentang suku Batak Asal-usul tentang suku Batak sangat sulit ditelusuri Karena minumnya peninggalan sejarah yang mengulas tentang suku ini Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang asal-usul suku Batak Yang dapat kita jadikan referensi untuk menambah wawasan kita Pada umumnya orang Batak percaya kalau si Raja Batak diturunkan langsung di Pusuk Buhit Si Raja Batak kemudian membangun perkampungan di salah satu lembah gunung tersebut Dengan nama Sianjur Mula-Mula Sianjur Mula Tompa Yang masih dapat dikunjungi sampai saat ini sebagai model perkampungan pertama Letak perkampungan itu berada di garis lingkar Pusuk Buhit di Lembah Sagala dan Limbong Maulana Ada dua arah jalan daratan menuju Pusuk Buhit Satu dari arah Tomok bagian timur dan satu lagi dari dataran tinggi Tele Pusuk Buhit dikenal sebagai tempat tertinggi yang sakral Serta dipercaya sebagai tempat munculnya Mula Jadina Bolon atau Dewa Yang Maha Esa Menurut orang Batak menampakkan diri pertama kalinya Di sini pula menurut warga sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mengambil dan belajar ilmu tertentu Menurut versi ahli sejarah Batak mengatakan bahwa si Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand Yang menyeberang ke Sumatera melalui semenanjung Malaya Dan akhirnya sampai ke Sianjur Mula-Mula dan menetap di sana Sedangkan dari Prasasti yang ditemukan di Portibi bertahun 1208 Dan dibaca oleh Profesor Nila Kanti Sari Seorang guru besar ahli kepurbakalaan yang berasal dari Madras India Menjelaskan bahwa pada tahun 1024 Kerajaan Chola dari India menyerang Sriwijaya Dan menguasai daerah Barus Pasukan dari Kerajaan Chola kemungkinan adalah orang-orang Tamil Karena ditemukan sekitar 1500 orang Tamil yang bermukim di Barus pada masa itu Tamil adalah nama salah satu suku yang terdapat di India Jika kita ulas lebih lanjut Raja Sisinga Mangraja ke-12 Diperkirakan keturunan si Raja Batak Generasi ke-19 yang wafat pada tahun 1907 Dan anaknya si Raja Buntal adalah generasi ke-20 Dari kesimpulan tersebut Kemungkinan besar reluhur dari si Raja Batak adalah seorang pejabat Atau pejuang Kerajaan Sriwijaya Yang berkedudukan di Barus Karena pada abad ke-12 Yang menguasai seluruh Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya di Palembang Akibat dari penyerangan Kerajaan Chola ini Maka diperkirakan leluhur si Raja Batak dan rombongannya Terdesak hingga ke daerah Portibi sebelah selatan Danautoba Dan dari sinilah kemungkinan yang dinamakan si Raja Batak Mulai memegang tampuk pemimpin perang Atau bisa jadi si Raja Batak memperluas daerah kekuasaan perangnya Sampai mencangkup daerah sekitar Danautoba Si Malungun, Tanah Karu, Dairi Sampai sebagian Aceh Dan memindahkan pusat kekuasaannya di daerah Portibi Di sebelah selatan Danautoba Pada akhir abad ke-12 Sekitar tahun 1275 Kerajaan Majapahit menyerang Kerajaan Sriwijaya Sampai ke daerah Pani, Haru, Padang Lawas Dan sekitarnya Yang diperkirakan termasuk daerah kekuasaan si Raja Batak Dari serangan Kerajaan Majapahit inilah Diperkirakan yang mengakibatkan si Raja Batak dan rombongannya terdesak Hingga masuk ke pedalaman di sebelah barat pangururan di tepian Danautoba Daerah tersebut bernama Sianjur Mula-Mula Di kaki bukit yang bernama Pusuk Buhit Kemudian menghuni daerah tersebut bersama dengan rombongannya Terdesaknya si Raja Batak oleh pasukan dari Kerajaan Majapahit Kemungkinan erat hubungannya dengan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang Karena seperti pada perkiraan tadi Si Raja Batak adalah kemungkinan seorang penguasa perang di bawah kendali Kerajaan Sriwijaya Sebutan raja kepada si Raja Batak bukanlah karena beliau seorang raja Akan tetapi merupakan sebutan dari pengikutnya Ataupun keturunannya Sebagai penghormatan karena memang tidak ada ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan Adanya sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Batak Menurut guru besar Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Medan Yaitu Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak dalam makalahnya berjudul Orang Batak dalam sejarah kuno dan modern Dalam seminar yang digagas oleh DPP Kesatuan Bangso Batak Sedunia Atau Unity of Batakness in the World Kami paparkan Dari sejumlah fakta dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak Mulai dari daratan pegunungan di utara Tibet, Kemer, Kamboja, Thailand, hingga Tanah Gayo di Takengon Aceh Ternyata nenek moyang Bangso Batak menurutnya berasal dari keturunan suku Mansurya dari Ras Mongolia Nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Mansurya Yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun yang lalu Pada masa itu, nenek moyang orang Batak diusir oleh suku Barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet Pengusiran itu menyebabkan suku Mansurya bermigrasi ke pegunungan Tibet melalui daratan Tiongkok Dari peristiwa migrasi di pegunungan Tibet tersebut, dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar Suku Mansurya memberikan nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku Barbar Tartar Setelah dari pegunungan Tibet, suku Mansurya turun ke utara Burma atau perbatasan dengan Thailand Di sini suku Mansurya meninggalkan budaya Dongson yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang ini Tak bertahan lama di wilayah itu, suku Mansurya yang terus dikejar-kejar oleh suku Barbar Tartar kembali bergerak menuju arah timur ke Kamboja dan ke Indochina Dari Indochina, suku Mansurya berlayar menuju Filipina kemudian ke Sulawesi Utara atau Toraja ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja Kemudian mereka turun ke tanah bugis Sulawesi Selatan ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak Dan akhirnya mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan Komering Ulu dan akhirnya naik ke pusuk bukit Danau Toba Saat berlayar dari Indochina sebagian suku Mansurya melewati tanah Genting Kera di semenanjung Malaya Dari sini mereka berlayar menuju pantai timur Sumatra dan mendarat di kampung Telu Aru di daerah Aceh Dari Telu Aru inilah, suku Mansurya yang terus bermigrasi itu naik ke Tanah Karu dan kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai ke pusuk bukit Penerus keturunan suku Mansurya yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan dari para pendahulunya bahwa untuk menghindari suku Barbar Tartar maka tempat tinggal harus di wilayah dataran tinggi Tujuannya adalah agar gampang mengetahui kehadiran musuh jika datang menyerang Fakta ini diketahuinya dan dibuktikan langsung melalui penelitian bersama dua rekannya dari Belanda dan Thailand Pembuktian tentang asal-usul nenek moyang orang Batak juga diperkuat melalui sejumlah literatur Antara lain adalah Elizabeth Seeger, Sejarah Tiongkok Selayang Pandang yang menegaskan nenek moyang orang Batak dari suku Mansurya dan Edmund Leach, Rethinking Anthropology mempertegas hubungan vertikal keberdayaan suku Mansurya dengan suku Batak Selain pendapat-pendapat tersebut ada pula yang mengatakan bahwa suku Batak merupakan keturunan Israel kuno Dalam pendapat ini mengatakan bahwa suku Batak memiliki kesamaan dengan Israel kuno Pendapat ini meyakini bahwa semua berawal ketika Israel terpecah menjadi dua bagian dimana Israel yang kala itu memiliki 12 suku Suku-suku yang terbagi ini kemudian mulai melakukan perjalanan ke arah timur hingga salah satunya tiba di Sumatera Itulah beberapa pendapat mengenai asal-usul suku Batak yang kini dapat kita temui sukunya di setiap daerah Dan telah dilakukan penelitian bahwa suku Batak memang masih memiliki hubungan dengan Thailand Namun semua itu kembali lagi kepada masyarakat yang meyakini asal-usul suku Batak Apakah memang berasal dari Indonesia atau dari tempat lain yang kemudian menetap di Indonesia Namun yang pasti saat ini adalah suku Batak merupakan salah satu suku yang dimiliki Indonesia dengan ciri khasnya Dan telah menjadi satu dengan Indonesia yang memiliki banyak keberagaman suku dan budayanya Itulah sekelumit pembahasan tentang asal-usul suku Batak Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton